Musium Kereta Kraton adalah sebuah museum khusus berisi koleksi kereta kuda milik Kraton Kasultanan Yogyakarta. Museum ini terletak di jalan Roto Wijayan, Kecamatan Kraton. Karena saat ini pandemi COVID belum berakhir, maka pengunjung tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Halo teman-teman semua, sekarang saya berada di Museum Kereta Kraton Yogyakarta. Dan ini letaknya benar-benar dekat banget sama alun-alun utara. Jadi kalian kalau mau ke Jogja, kalian bingung mau wisata kemana, ini recommended banget karena yang pertama aksesnya mudah, yang kedua dekat banget sama pusat kota Jogjanya dekat Malbor, dan yang ketiga tiketnya murah. Jadi untuk tiket masuknya itu Rp. 5.000 per orang dan karci sparkirnya Rp. 10.000 aja teman-teman. Dan di sini adalah tempat untuk menyimpan kereta-kereta Kraton dari zaman dulu teman-teman. Dan banyak banget keretanya. Kalian bisa lihat, yuk kita muter-muter. Ketua nama kereta Landower Ngabian, Pekinan Belanda, Tahunnya 1901, yang melapan ditarik empat keruda, digunakan khusus untuk putri raja ini, mas. Kemarin dinaikin oleh orang sota sekarang yang pertama, Gusti Pembayun, waktu pernikahan terakhir. Maaf kalau dipakai, dibuka atap karena non-AC ini, open up tapi manual. Juga digunakan, manggel itu atap panggungan perang, tapi sekarang digunakan untuk acara mengiriki pengantan selalu untuk besan ini, mas. Atap dibuka yang belakang pakai panah atau pakai tombak, ya. Nah, ini buatan berada tahun 1815. Nama kereta Kapoliti, Pekinan Jogja tahun 1921, digunakan untuk berburu tapi anak dari selir. Tahu ya, selir ya. Istri kedua, ketiga selirnya selir. Kereta Roto Pralayo, Roto Kereta Pralayo meninggal, kereta jenazah. Bikinan Jogja tahun 1938, dua kali digunakan, waktu wafatnya pun 8 sama 9. Ditarik lapan kuda, dari sini ke Imogiri kurang lebih 17 kilo, semua pengawal jalan kami. Ini dimandikan, air itu menjadi perbutan masyarakat untuk cari berkahnya. Jemput tamu manca negara, tapi khusus tamu kerajaan. Pernah dinailah didai sama pengeran Charles, Rato Elizabeth, dan Jotan Bruning. Maaf kalau dipakai di atap dan anonasi. Teman-teman, jadi kereta-kereta kuda ini dulunya kan mungkin kan, apa ya, transportasi itu masih menggunakan kuda, masih ditarik oleh kuda. Jadi perlu adanya kereta-kereta kuda. Dan kereta kuda ini tidak hanya diproduksi di Indonesia saja, tapi ternyata itu ada yang dari Belanda. Terus, kita mau lihat kereta kuda yang lain, karena di sini macam-macam banget, dari jenis warnanya, jenis kegunaannya, itu macam-macam. Ini yang tadi katanya buat transportasi penari-penari gitu, karena penari jumlahnya banyak, maka kursinya banyak juga penari keraton. Banyak ya, teman-teman, ini kayak semacam baju-bajunya, topi-topinya, peralatan-peralatannya, dari mungkin dari petugas-petugas yang bertugas untuk ngejalanin kereta gitu teman-teman. Jadi, kan namanya juga keraton ya, kesultanan gitu kan, pastinya ada seragam-seragamnya dong, sebenar-benar keren banget. Sekian dulu teman-teman, jalan-jalan kita di musim kereta kraton. Semoga bisa bermanfaat, dan untuk kalian yang ke Jogja, jangan lupa mampir banget ke musim kereta kraton, karena kita bisa dapet ilmunya, bisa tahu sejarahnya, apalagi murah. Dan kita sebagai generasi muda, nggak ada salahnya lah kita buat datang-datang ke musim-musim sejarah kayak gini, karena untuk menambah masukan daerah juga, dan juga kita bisa lebih mencintai dari sejarah kita sendiri gitu. Dadah, jangan lupa klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe.